Halo guys, kembali di channel Yenda Di video kali ini saya akan membahas sebuah film superhero Thailand Yang sempat direkut oleh Nick Fury Berjudul The Red Eagle Yang dirilis pada tahun 2010 Film ini menceritakan tentang pembunuh bertobat Yang menggembarkan masyarakat karena membunuh secara brutal Namun sebagian menganggap sosoknya itu sebagai superhero Karena membunuh para pejabat korup di Thailand Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur citanya Film dimulai pada tahun 2013 di Bangkok, Thailand Dimana pada saat itu masih genjar-kenjarnya Masa pemilu Seorang pemimpin partai liberal Bernama Direk Kemudian melakukan kampanye Dengan platform anti korupsi Selain itu, Direk juga berjanji kepada para rakyat Jika dirinya terpilih Maka ia akan menutup pembangunan pembangkit listrik Tenaga nuklir yang terletak di belakang mereka Dalam kampanye itu Direk mendapatkan dukungan penuh dari tunangannya Yang bernama Fanasa Yang merupakan seorang geologi lulusan Universitas Hogwarts Scene kemudian beralih ke suatu malam Dimana dua komplotan mafia Sedang melakukan transaksi obat telarang Di sebuah gedung Namun, begitu transaksi selesai Salah satu komplotan tiba-tiba menyerang pembeli Dan memborbatir kelompok musuh Setelah mereka menyiksa pemimpin dari kelompok musuh Tiba-tiba seorang pria bertopeng muncul Dan membunuh semua komplotan tersebut Ia lalu menyisakan satu orang untuk disisa Dengan dipotong tangannya Dan dicekoki obat telarang Hingga overdoses Tidak hanya itu Ia juga meninggalkan kartu Dengan logo Red Eagle Sebagai ciri khas setelah membunuh orang Tanpa diperlihatkan selanjutnya Kita malah beralih ke tiga tahun kemudian Dimana Fanasa memutuskan Untuk mengakhiri hubungannya dengan Direk Yang kini telah menjadi Perdana Menteri Thailand Alasannya yaitu karena Direk telah berhianat Dan malah tetap melanjutkan pembangunan Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Fanasa juga mendapati para pendemo lain Dihajar oleh seorang mata-mata Yang mungkin dikirim oleh pemerintah Karena omongannya sama seperti pejabat diindut Vanessa pun langsung menemui Direk di kantornya Dan menyampaikan masalah tersebut Fanasa juga membahas tentang PLTN Serta kekecewaannya ke Direk Karena tidak menepati janji-janjinya Saat masa kampanye Alhasil Savana pun pergi dengan kecewa Pada mantan tunangannya tersebut Sementara itu Agen CSD Yang bernama Chad Ditugaskan untuk mendidiki kejadian Yang menewaskan 20 orang Komplotan obat terlarang Di sebuah gedung Tiga tahun yang lalu Yang mana Sampai saat ini Polisi masih belum menemukan Siapa sosok asli Red Eagle Maka dari itu Kepala polisi bernama Bagong Meminta Chad Untuk mencari tahu Identitas Red Eagle Dalam penyelidikan kasus ini Chad tidak sendirian Ia akan dibantu oleh Sersan Chandra Krakumara Atau Sersan Singh Di tempat lain Seorang senator Yang baru saja makan mie ayam Dikerubungi oleh wartawan Dan salah satunya Memberi senator Secarci kertas Tapi Ternyata isi dari surat tersebut Adalah peringatan Dari Red Eagle Yang dalam waktu dekat Akan membunuh si senator Di sisi lain Vanassa Membuat konversi pres Tentang bahayanya Pembangunan Pembangunan listrik Tenaga nuklir Namun Salah satu tamu Tak setuju dengan Vanassa Dan menurutnya Menggunakan nuklir Adalah cara terbaik Menyadari Pers ini Hanya diisi oleh wartawan Vanassa pun curiga Kalau tamu tersebut Bukalah wartawan Dan benar saja Ternyata tamu itu Salah satu anggota Di pemerintahan Thailand Setelah si tamu pergi Tiba-tiba muncullah Ledakan Yang membuat semua orang Lari panik bahagia Sedang di tempat lain Senator mulai ketakutan Setelah mendapatkan Surat peringatan Dari Red Eagle Jadi ia pun Mengerahkan penjagaan Yang ketat Di seluruh rumahnya Salah satu bawahannya Juga mencoba Menenangkannya Dengan membawa Gadis di bawah umur Untuk memuaskan Napsu si senator Dan disini saja Kita tahu Alasan kenapa Red Eagle Ingin membunuh senator Terima kasih telah mencoba Dan topeng kulit Dan menyerupai Anak buah senator Dan masuk ke dalam ruangan senator Dan masuk ke dalam ruangan senator Disitulah Red Eagle Menghabisi senator Serta menyayati tubuhnya Di waktu yang sama Salah satu penjaga Menyadari Kalau CCTV-nya Sengaja dirusak Dan langsung Menyeruh yang lain Untuk mengecek Keadaan senator Alhasil Alhasil Aksi kejar-kejaran Antara Red Eagle Dan para penjaga Pun terjadi Dalam usahanya Melarikan diri Red Eagle Merapatkan tembakan Berapa kali Namun ia berhasil kabur Dan kembali Ke markasnya Untung saja Setelan yang digunakan Oleh Red Eagle Anti peluru Jadi ia pun Tidak merepatkan Luka yang parah Di tempat lain Agen Chad Menemui Venasa Untuk menanyakan Lebih lanjut Tentang ledakan Yang terjadi Di tempat Konferisi pres Bersama dengan itu Sir Sun Singh Memberitahu Chad Kalau senator Dibunuh Oleh Red Eagle Tanpa pikir panjang Mereka pun pergi Ke lokasi kejadian Sesampilnya disana Chad menemukan Kartu yang ditinggalkan Oleh Red Eagle Dan saat diselidiki Ternyata Kartu itu adalah Kartu memori Yang didalamnya Ada video Red Eagle Yang menyampaikan Tentang kelakuan buruk Si senator Setelah melihat video tersebut Bagong pun Menganggap Kalau Red Eagle Ini pahlawan Karena telah Membunuh Penjahat-penjahat Dan korup Tapi berbeda Dengan Chad Yang menganggap Red Eagle Sebagai penjahat Karena membunuh Banyak orang Sementara itu Sekelompok orang Bertopeng Yang disebut Sebagai Matule Menetapkan Red Eagle Sebagai musuh utama mereka Karena banyak anggotanya Dibunuh Serta Mendapatkan Ancaman Kematian Dari Red Eagle Kelompok Matule ini Dianggotai Oleh para pejabat-pejabat Korup Di Thailand Dan juga luar negeri Yang ingin menguasai Sumber alam Thailand Dan karena sekarang Red Eagle Ikut campur Para Matule pun Menyebar pembunuh Bayaran Untuk membunuh Red Eagle Dan ada satu Pembunuh bayaran Yang paling kejam Yaitu Black Devil Black Devil ini Biasa bekerja sendirian Menggunakan pedalnya Yang sangat tajam Scene kemudian Menunjukkan siapa Sebenarnya Red Eagle Ia adalah seorang pria Bernama Rom Disini terlihat Rom sedang Menempelkan foto-foto Pejabat korup Sebagai target selanjutnya Termasuk Direk Sementara itu Vanessa Yang sedang teleponan Di apartemennya Tak sengaja Menemukan topeng Red Eagle Yang entah mengapa Bisa dilaci Milik Vanessa Rupa-rupanya Satu tahun yang lalu Saat Rom Sedang dikejar-kejar Oleh para Matule Ia bertemu Dengan Vanessa Yang berakhir Menolongnya Keduanya pun Berusaha kabur Menggunakan mobil Namun serangan Matule Tak berhenti Mereka terus Menembaki mobil Vanessa Hingga mengenai Kepala Rom Vanessa kemudian Membawa Rom Ke rumah sakit Dimana si dokter Terhan heran Karena Rom Masih hidup Padahal Peluru masuk Kedalam otaknya Karena hal itulah Rom selalu mengalami Sakit kepala Yang sangat parah Dan hanya bisa Diredakan Menggunakan obat morfin Dengan dosis teratur Meskipun selama ini Vanessa tahu Siapa orang di Bali Red Eagle Tapi ia tetap Merahasiakan hal ini Kita kembali lagi Ke masa sekarang Dimana kita Dipilihatkan Salah satu pejabat Perpengaruh Bernama Mr. Pramol Yang mendapatkan Surat peringatan Dari Red Eagle Jadi ia pun Langsung mendatangi Kantor Chad Dan meminta Agar Red Eagle Segera ditangkap Di malam harinya Chad dan Sharshan Singh Pergi ke klub Untuk memantau Pergerakan Pramol Sekaligus menunggu Kemunculan Red Eagle Pramol yang Kebelet nyising Kemudian pergi Ke toilet Sedang dua bodyguardnya Berjaga di depan pintu Ketika Pramol Mencet mencret Red Eagle Tiba-tiba muncul Dan langsung Menyerang Pramol Habis-habisan Sampai akhirnya Suara teriakan Pramol Pun terdengar Oleh bodyguardnya Yang segera Menghentikan Asli Red Eagle Mengetahui ada Keributan Chad Dan Singh pun Langsung menyediki Dan mendapati Red Eagle Yang mencoba Untuk kabur Chad Lalu segera Mengejar Red Eagle Namun ia malah Terjatuh Saat menaiki Tangga gedung Kemudian Ketika Red Eagle Mencapai atap gedung Ia dihadang oleh Black Devil Yang sudah Menunggunya Dari tadi Kini Perklien antara Keduanya pun Tak bisa Dihindari Keduanya Saling serang Menggunakan Senjata Masing-masing Di tengah Perkelahian itu Red Eagle Lalu mendorong Black Devil Ketumpukan besi Dan kemudian Lanjut melompat Ke gedung sebelah Tapi Black Devil Segera bangkit Dan mengejar Red Eagle Keduanya Lalu kembali Saling serang Di atas Papan Billboard Sampai Akhirnya Papan itu Jatuh Dan memecahkan Kaca Gedung sebelah Namun Itu tak Menghentikan mereka Dan keduanya Tetap melanjutkan Duelnya Dalam Kesempatan ini Black Devil Lalu melukai Bahu Red Eagle Menggunakan Pedangnya Yang kemudian Dibas oleh The Red Eagle Dengan mendorong Black Devil Red Eagle Kemudian kabur Melalui atas Lift Karena chat Dan polisi Yang lain Sudah tiba Tapi lagi-lagi Black Devil Muncul Sehingga Keduanya Kembali Adu kekuatan Sampai Akhirnya Red Eagle Memilih Untuk Lompat Sebelum Lift Tersebut Terjatuh Red Eagle Pun kembali Kemarkasnya Dengan Keadaan Lemas Dan Penuh Luka Di hari berikutnya Chad Dan Ser Sancing Ngopi Bareng Bersama Teman Chad Yang Ternyata Adalah Rom Setelah itu Keduanya Lalu Mengantar Rom Kemarkasnya Tapi Tanpa Disadari Rom Sudah Memasang Alat Sadap Di jam Tangan Milik Chad Melalui Alat Itu Rom Mendengan Percekapan Chad Yang Menjelaskan Kesing Kalau Mereka Berdua Dulu Merupakan Agen Pasukan Khusus Thailand Di malam Harinya Fasana Yang Sedang Dalam Perjalanan Pulang Tiba-tiba Diganggu Oleh Anak-anak Pung Hingga Terjadi Kecelakaan Kecil Untungnya Red Eagle Segera Muncul Untuk Memberi Pelajaran Anak-anak Pung Tersebut Setelah Itu Ia pun Membantu Fasana Rom Kemudian Membawa Fasana Yang Masih Pinsan Ke Markas Ketika Fasana Tersadar Ia Mendapati Rom Sedang Menyutikan Obat Ketubuhnya Fasana Pun Mencoba Mengingatkan Rom Agar Tidak Memakai Obat Dalam Jumlah Yang Terlalu Banyak Dan Disinilah Keduanya Mulai Bertukar Air Liur Di Sisi Lain Seorang Pria Menemui Para Matule Dan Mengaku Kalau Ia Tahu Siapa Sosok Di Balik Red Eagle Tentunya Matule Tahu Kalau Ini Hanya Trick Saja Karena Pria Itu Menginginkan Uang Imbalan Jadi Para Matule Menyuntikan Ramuan Misterius Yang Buat Pria Itu Mengeluarkan Serangga Kecil Kecil Sementara Itu Rom Mengantar Fasana Ke Bandara Dan Berinya Kalung GPS Dimana Kalung Itu Bisa Rom Gunakan Untuk Melacak Dimanapun Fasana Berada Di Selain Tempat Chat Dan Atasannya Menganalisa Bentuk Wajah Red Eagle Untuk Mengetahui Sosok Di Balik Topengnya Dan Mereka Pun Berspekulasi Kalau Salah Satu Penjahat Yang Disebut Sebagai Kobra Api Adalah Orang Di Balik Red Eagle Chat Dan Sersan Sing Pun Langsung Mencari Kobra Api Untuk Memburunya Namun Saat Mereka Menemukan Kobra Api Di Pasar Mereka Juga Harus Melawan Komplotannya Yang Semuanya Memegang Senjata Api Setelah Sersan Sing Mampu Mengalahkan Semua Komplotan Ternyata Kobra Api Diam Diam Melarikan Diri Menaiki Taksi Jadi Chat Pun Segera Mengejarnya Menggunakan Motor Becak Yang Ada Di Sekitar Asi Kejah Kejaran Di Antara Mereka Berlangsung Cukup Lama Sampai Harinya Kobra Api Berhenti Di Suatu Tempat Dan Mulai Menembaki Chat Alhasil Chat Pun Oleng Lalu Jatuh Dalam Kesempatan Ini Kobra Api Kemudian Mencoba Membunuh Chat Menggunakan Pistol Tapi Untungnya Red Eagle Muncul Untuk Sabur Saat Chat Bangkit Ia langsung Mengarahkan Pistolnya Ke Red Eagle Termintanya Untuk Mengungkapkan Sosok Asli Dirinya Tapi Red Eagle Dengan Cepat Memutar Balik Tangan Chat Dan Memburuk Golnya Di Motor Sebelum Arnya Ia Lanjut Mengejar Kobra Api Setelah Berhasil Menangkap Kobra Api Red Eagle Menyadari Kalau Dia Tahu Kebedaan Markas Matule Namun Kobra Api Menolak Untuk Beritahu Sambarnya Kobra Api Mengeluarkan Serangga Misterius Dari Kepalanya Yang Tentunya Ini Ulah Dari Para Matule Singkat Cerita Di Hari Berikutnya Red Eagle Merasakan Kebedaan Seseorang Di Markas Sendiri Dan Saat Diselusuri Ternyata Itu Adalah Black Devil Alhasil Perklian Antara Keduanya Pun Terjadi Karena Keduanya Sama-sama Ali Dalam Bertarung Pertarungan Itu Pun Menjadi Seri Namun Di Tengah Itu Red Eagle Berhasil Merusak Topeng Black Devil Menggunakan Pedanya Dan Terungkaplah Kalau Black Devil Itu Ternyata Adalah Ser Shamsing Ternyata Ternyata Keduanya Pernah Terjadi Konflik Saat Rom Menjadi Agen Pasukan Khusus Dimana Sing Diutus Pemerintah Untuk Menghentikan Operasi Di Pali Dan Menghapus Semua Bukti Kejadian Di Pali Saat Sing Ingin Membunuh Rom Rom Lebih Dulu Menebas Ke arah Sing Hingga Kepalanya Terluka Parah Sedang Rom Tertembak Di Bagian Dada Dan Jatuh Ke Sungai Dan Setelah Kejadian Itu Sing Pun Terus Mencari Rom Yang Sudah Melukai Kelapanya Keduanya Lalu Kembali Bertarung Namun Kali Ini Rom Berhasil Mendorong Sing Hingga Tertusuk Besi Tajam Tapi Tanpa Diketahui Ternyata Sing Sudah Memasang Bom Di Tempat Itu Rom Pun Mencoba Kabur Dari Tempat Tersebut Dan Untungnya Ia Berhasil Melarikan Diri Tepat Beberapa Detik Sebelum Bom Meledak Seminggu Kemudian Para Pendemo Termasuk Fasana Memrotes Agar Pemerintah Mengertikan PLTN Namun Bukannya Mendengar Suara Rakyat Direk Malah Menyeru Anak Buah Agar Membunuh Para Warga Yang Mendemo Sementara Itu Chad Melihat Berita Yang Menampilkan Gedung Markas Rom Terbakar Ia Pun Terlihat Terkejut Dan Mengkhawatirkan Rom Sedan Rom Melakukan Perjalanan Entah Kemana Menggunakan Motornya Dan Film Pun Bersambung Dan Sayangnya Film Ini Tidak Ada Lanjut Tanya Oke Guys Itulah Alucat Film The Read Eagle Semoga Kalian Terhibur Dengan Alucat Yang Saya Buahkan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Nama Sekian Riende Sampai Jumpa Di Video Berikutnya